Kita dari Cibinong, Nanggewer, kita kesini mau makan ketoprak Jafar. Jafar Yasmin. Bukut nih, di ketoprak Jafar Yasmin, ternyata ketopraknya luar biasa, enak sekali. Saya rekomendasi lah, untuk hadir disini dan beli ketopraknya, makannya luar biasa, mantap. Gimana, pedas apa? Pedas banget, dikira tuh sedeng tuh cabainya 2, ternyata ini sedeng tuh 10. Tapi gimana, tapi tetep? Enak. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba dulu ya. Kayaknya ini yang pedasnya. Kayaknya pelanggan melebihi dari 100 atau 200 biji, saya masih siap untuk melayar. Jadi bahasanya, Anda pedas, Jafar puas. Jadi kayak gini ya, pedas. Rasanya tuh pedas, tapi pengen makan lagi, pengen nyoap lagi, pengen nyoap lagi gitu. Jadi enggak, merasa kapal. Saya telah kedatangan dari salah satu, semua dari pesantren Miptaur Rahman. Karena Gus Oin bilang, keluar dari pesantren Miptaur Rahman ini tidak akan menjadi seorang ajingan semua. Alhamdulillah, kedatangan Bos Nirwana sama juga dari pesantren Miptaur Rahman. Profesinya sebagai YouTuber, Bos Nirwana. Dan saya Jafar sebagai profesi ketoprak. Tonton terus channelnya, Bos Nirwana. Jangan lupa, subscribe, like, dan share. Barakallahulakum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirwana. Kali ini, kita mau berbincang-bincang dengan Bos Ketoprak ini. Pemuda yang sukses. Jadi, tapi sebelum itu jangan lupa tonton terus channel Bos Nirwana. Jangan lupa, subscribe, like, dan share. Jangan lupa, subscribe, like, dan share. Jangan lupa, subscribe, like, dan share. Allahumma salih ala Sayyidina Muhammad Wa ashghi di talibin di talibin Kalau biasa saja 15 ribu yang biasa yang pakai telur jadi 20 Untuk minumannya itu apa aja? Minumannya ada es teh manis, es jeruk, teh tawar Yang paling utama ketika makan pedas ketika pakai Jafar enaknya pakai teh tawar yang panas Ini ngomong-ngomong karayawannya dari mana aja kan? Alhamdulillah kalau karyawan dari kampung semua bahkan termasuk sekian persen, 80 persen keluarga Terus untuk mereka apa digaji, apa sistem komisi, apa persenan? Alhamdulillah saya merasapi bahwa Allah maharohman maharohim Saya ingin belajar tidak akan memohon seseorang Jadi saya juga bagi hasil, sistemnya persenan Jadi berapa persen, berapa persen maaf ini kalau boleh tahu Jadi 35 persen, misalnya dapat 100 ribu bagi dia sekitar 30 ribu Dapat dia omset 1 juta ya bagi dia 300 ribu Berarti 30 persen itu dibagi total jumlah karyawan ya? Karyawan ya Terima kasih Kang Informasinya mudah-mudahan tambah berkah Amin, 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 sama-sama Kang Amin Di ketoprak Jepang sebaiknya kita dari Ciminong Nanggewer kita kesini mau makan ketoprak Jafar Jafar Yasmin sektor 2 Jafar Yasmin sektor 2 pertama kali Jafar Yasmin mantap kita coba dulu ya kayaknya ini yang putus enak ini yang putus jadi gimana rasanya ini ketopraknya mantap mantap aku suka lancongnya lembut selembut rasaanku padamu asli tangan berubes ini tangan berubes selatan baru nyobain ketoprak berubes asli oh ini ketoprak berubes iyalah dan saya ada guru satu pedasnya 20 seandainya pelanggan melebih dari 100 atau 200 biji saya masih siap untuk melayang jadi bahasanya anda pedas Jafar puas jadi ini temen 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 waktu pertama datang kesini tadi tuh kurus setelah makan ketoprak Jafar langsung gemuk ini habis dua porsi di sendirian om patuh om patuh omong jualan ketoprak disini udah berapa lama ini alhamdulillah kalau jualan ketopraknya itu hampir 20 tahunan jadi dulu itu masih sendirian dorong dorong antara kampung perumahan ya kalau mangkal disini itu hampir 12 tahun 12 tahun berarti boleh gak cerita awal mulanya bisa mangkal disini dah ya awal mulanya sambil dorong dorong ketika ada salah satu pelanggan itu bilang Far lo jangan kemana-mana katanya kalau makanan udah pasti mulut pasti orang nyari udah diem aja katanya kamu disini akhirnya pembicaraan si pelanggan itu saya pelajari pelajari ternyata alhamdulillah bahwa kan berkata keberkataan ini kira-kira menurut jenengan satu kuncinya keberkataan itu adalah ibumu, ibumu, bapakmu, burumu, burumu, dan saudara satu diantara setelah kita belajar diantara ibumu, ibumu, bapakmu, dan burumu ya saya pernah ditegur kan jadi saya bahasanya keluaran pesantren manusia terkadang paham ilmu tapi praktek yang susah kata si orang itu ngapain kalau kamu belajar seperti itu sama aja bohong intinya keberkataan ketika kita mendapatkan rezeki 100 ya kita ambil 10 ribu atau berapa hak orang lain betul-betul oke kalau boleh tahu ya ini omsetnya kira-kira berapa ini per hari atau per bulannya kurang lebih aja biar jadi motivasi buat yang lain loh gitu ya alhamdulillah sih kalau bahasa omset buat beli beras sekilo ada insya Allah ada intinya kan kalau manusia itu yang penting kita bekerjanya hasilnya Allah yang menentukan denger-dengar setiap ada hari hari besar islam terutama di pondok pesantren tempat anda dulu menimba ilmu katanya anda suka bukai bazar ya ya lah sesyukur kita alhamdulillah dulu kita pernah menggali ilmu dari guru guru adalah sebagian dari orang tua juga jadi kita hanya membacanya bales budi lah bahasa bahasa kasarnya ya bahasa kasarnya bales budi jadi ya kita profesinya seperti ini kebetulan ada acara-acara besar islam ya dengan profesi kita tampilkan lah disitu apalagi teman-teman bilang ketika kita profesi disatuin disitu satu tempat insya Allah urusan akan semakin mudah alhamdulillah itu setiap bazar itu ada ketoprak, ada basa, ada somai jadi beberapa alumni itu mempunyai profesi kumpul semua disitu membawakan keahliannya alhamdulillah jadi semakin beruah, melipah gitu makanan ini ngomong-ngomong kemarin waktu meludan acara alumnian habis berapa mangkuk gitu alhamdulillah kemarin target 300 porsi alhamdulillah habis semua alhamdulillah semoga dapat berkaya amin 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 jadi artinya keberhasilan kita itu diantaranya adalah doa orang tua dan doa guru ya pasti itu pasti pasti Pak ada pesan buat pemula-pemula dalam berbisnis yang harus dilakukan biar sukses seperti Anda itu bagaimana? alhamdulillah saya belajar di salah satu pesantren Pak ada pesan buat pemula-pemula juga seorang pedagang sebaik-baiknya orang akan adalah seorang pedagang jadi kebetulan bapak saya juga seorang pedagang karena katanya pedagang itu tiga pulunan, tujuh puluh tiga pintu rejeki itu terbuka bagi orang pedagang jadi intinya bahwa sekolah tinggi, titel tinggi tidak menjamin untuk kesuksesan ya? tidak, bahkan orang yang sukses itu adalah orang yang selalu membegarkan dirinya kepada Allah kalau bahasa sukses duniawi ya tidak ada apa-apa oke Kang, mudah-mudahan pertemuan ini memberikan berkah buat kita semua dan menjadikan motivasi untuk teman-teman kita atau siapapun yang bermula dalam berusaha yang artinya sekolah tinggi, titel tinggi tidak menjamin kesuksesan seorang syarat kesuksesan salah satunya adalah dari doa orang tua dan doa guru ya seperti itu ya saya datu khair, tambah-tambah kebaikan tambah-tambah kebaikan terima kasih Kang, mudah-mudahan bapak terima kasih Kang, teman-teman telah datang di Kru Ketoprak Jafar Yasmin di Bogor salah satu dari keluaran pesantren Mimtaur Rahman juga baru dihati Mimtaur Rahman semakin eksis saya Jafar sebagai profesi Ketoprak tonton terus channelnya Bos Nirvana jangan lupa subscribe, like, dan share barokallahulakum amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih